Intro Ya, media Vietnam sebut timnas Indonesia semakin menyeramkan jelang Asian Cup 2024 dan inilah alasannya. Belum matang, Sintayong tak akan ajak James Trevon ke timnas Indonesia senior dalam waktu dekat. Dan yang terakhir, Nathan Choa'on mulai dapat kepercayaan fan Swansea City, tak ada lagi permintaan keluar, justru banjir dukungan untuk bertahan. Ya, simak selengkapnya disini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Intro Di informasi bola yang pertama, timnas Indonesia dinilai sebagai tim yang semakin menyeramkan jelang dimulainya gelaran Asian Cup 2024 atau yang sebelumnya bernama Piala AFF. Ya, Asian Cup 2024 dijadwalkan akan berlangsung mulai 9 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Berdasarkan hasil drawing atau pengundian grup, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama timnas Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Menjelang dimulainya ajang Asian Cup 2024, sejumlah tim telah melakukan persiapan awal. Di antara 10 peserta Asian Cup 2024, timnas Indonesia dan Thailand dianggap sebagai tim yang semakin menakutkan. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh salah satu media Vietnam yang bernama Tanyanvin.vm. Indonesia dan Thailand semakin menyeramkan menjelang Piala AFF karena ingin kalahkan tim Vietnam. Tulis judul dalam artikel Tanyan.vm tersebut. Salah satu tim sepak bola yang paling ambisius dan juga progresif di Asia Tenggara saat ini adalah Indonesia. Tim ini juga menjadi tim yang paling diuntungkan dalam proses persiapan Piala AFF 2024. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tergabung di grup J bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Melihat deretan calon lawan timnas Indonesia merupakan tim-tim raksas Asia. Itulah yang menjadi alasan mengapa media Vietnam menilai squad Garuda akan semakin menyeramkan. Indonesia akan bertemu lawan-lawan terbaik di benua ini pada FIFA Match Day di bulan September, Oktober, dan November. Tulis Tan Vien dalam laporannya. Apalagi pertandingan Indonesia melawan tim-tim tekuat di Asia semuanya merupakan pertandingan resmi sehingga tidak ada kata lawan menyembunyikan kartunya. Dan berkat itu juga, Indonesia akan maju lebih cepat. Ya, memang fakta bahwa tim Asuhan Sintayong berada satu grup dengan tiga tim raksasa sepak bola Asia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ditambah tim China dan Bahrain itu sangat berguna bagi Indonesia dalam prosesnya gesekan internasional, kata laporan tersebut. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong angkat bicara mengenai kualitas pemain keturunan yakni Janis Treven. Ya, bomber berusia 18 tahun itu mampu bersinar bersama timnas U19 Indonesia baru-baru ini. Ia dibawa oleh Indra Shafri untuk mentas di ajang Asian Cup U19 2024. Awalnya, Raven sedikit kesulitan beradaptasi dengan tim. Namun, pada akhirnya ia mampu menjadi top skor bagi Garuda Nusantara pada ajang itu. Pemain FC Dordeh Junior ini mampu mengemas 4 gol selama turnamen berlangsung. Ya, terehan 4 golnya itu turut membantu timnya menjuarai Asian Cup U19 2024. Dan berkat penampilannya ini, Raven langsung dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ketika ditanya peluang bergabung ke tim senior, Raven mengaku belum mau membahasnya. Kini, bakat Raven juga mendapatkan perhatian dari Sintayong. Sejatinya, nama Raven bukan hal asing di telinga sang pelatih asal Korea Selatan. Pasalnya, Sintayong lah yang menemukan bakat dari Raven sebelum Indra Shafri. Dan saat bertemu di Belanda, beberapa waktu yang lalu, Sintayong mengaku bahwa Raven punya kekurangan. Ia ingin pemain keturunan Indonesia-Belanda tersebut meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik dulu. Pelatih berusia 53 tahun itu juga setuju bahwa Raven harus melalui tahap demi tahap untuk bisa mentas bersama tim senior. Saya dulu itu lihat berangkat langsung ke Belanda. Pemain tersebut saya lihat ada kekurangan, jadi harus step by step, kata Sintayong. Tujuannya jelas, ia tak ingin memberikan beban berat kepada pemain belia tersebut. Ia ingin melihat Raven berkembang dengan natural hingga benar-benar matang menjadi seorang ujung tomba. Sintayong juga turut menanti perkembangan calon anak asuhnya tersebut. Kita membuat suasananya yang baik ya, agar dia up sendiri dan jangan sampai dia tidak fokus meningkatkan potensi dan kemampuan dia. Jadi kita lihat proses dia seperti apa nantinya. Pungkas Sintayong. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Penampilan apik Nathan Chuaon di Karabokab membuat fans Swansea City kini menaruh kepercayaan kepada pemain timnas Indonesia tersebut. Nathan melakukan debut di tim senior Swansea City saat menang dengan skor 3-1 atas Gillingham pada ajang Karabokab 2024-2025 pada Rabu 14 Agustus 2024. Nathan diturunkan sebagai starter dan tampil selama 67 menit. Pemain berusia 22 tahun ini menempati posisi back kiri dalam formasi 4 back yang diracik oleh Luke Williams. Pasca pertandingan Luke Williams memberikan pujiannya kepada Nathan Chuaon. Dia mengatakan, Saya pikir dia tampil oke. Saya tidak punya keluhan tentang penampilannya. Dan dia sudah berlatih dengan sangat baik bersama tim utama. Ujar Luke. Luke Williams juga membuka peluang Nathan untuk bermain di Liga suatu saat nanti. Namun dia menegaskan pemain yang punya darah semarang ini harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat tempat utama. Nathan dia masih harus menempuh jalan untuk menjadi pemain championship yang terbukti. Namun dia adalah seorang pria yang sangat baik. Seorang pria yang sangat pekerja keras. Kata Luke Williams. Luke juga mengatakan, Ia punya banyak pengikut di media sosial. Jadi saya yakin akan ada banyak orang yang sangat senang melihatnya bermain. Ya pujian dari sang pelatih juga berbanding lurus dengan para fans. Di media sosial X beberapa fans fake small CCTV juga membahas penampilan Nathan Chuaon. Seperti salah satu akun yang bernama 8S109610 yang membagikan postingan yang menanyakan apakah Nathan Chuaon layak dipertahankan di Swansea City untuk musim ini. Dan sebagian besar menjawab Nathan layak untuk dipertahankan. Mereka menganggap Nathan cocok diplot sebagai backup dan menambah kedalaman squad dari The Swan. Sementara akun yang nama HQ Swansea juga menambahkan kemampuan versatile Nathan juga menambah alasan. Ia layak untuk dipertahankan selama semusim penuh. Ya bagus untuk rotasi untuk Timon dan juga gelandang. Dia juga bisa bermain sebagai back tengah kiri dan kita punya semacam itu ya. Ujar para fans. Sebelum ya fans Swansea City banyak yang meragukan permainan Nathan karena memang belum pernah diberi kesempatan untuk bermain. Sebelum pramusim bahkan fans memprediksi Nathan akan dipinjamkan kembali ke klub lain sebagaimana musim lalu. Saya pikir dia punya mentalitas yang baik. Dia tidak membiarkan pengikut media sosial yang sangat banyak mempengaruhinya. Dan dia adalah seorang pekerja keras dan pria yang sangat menyenangkan ya untuk berada di kem latihan. Dan kami tidak punya masalah dengan hal itu kata Luke William soal mentalitas dari Nathan. Dan dia pun juga mengatakan sejujurnya saya sangat terkesan dengan hal itu. Pungkas Luke. Terima kasih telah menonton!